Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengatasi website yang terkena blokir atau internet positif di Android jadi ini adalah part kedua, kalau misalnya kalian mau nonton part satunya untuk PC atau laptop ya khusus kalian bisa cek di kanon ini yang nanti akan muncul cup-nya dan langsung saja kita mulai tutorialnya langkah yang pertama yang harus kita siapkan adalah koneksi internet ya karena kita butuh mendownload aplikasi yang kita butuhkan jadi aplikasi proxy-nya lah ya dan langsung saja kita klik aplikasi dan kita cari ke playstore ya kita buka playstore dan kita tunggu loadingnya dan disini kita klik si ini telusuri google playnya dan kita cari software atau aplikasi yang namanya hola ppn ya hola jadi hola tuh bahasa spanyolnya halo ya kalau gak salah atau bahasa apapun lah kalau misalnya kalian belum terpasang ya kalian tinggal download aja lah ya kalau misalnya kalian udah terpasang ya kalian tinggal buka ya kan nah setelah kalian download, install, dan buka aplikasinya nanti akan muncul tampilan yang seperti ini dan langkah selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah mencari browser atau aplikasi untuk internetan di hp kalian karena saya pakai chrome disini jadi saya akan ngeklik icon chrome kalau misalnya kalian pakai kayak internet explorer kak atau mungkin internet explorer kak ada gak sih di hp internet gak ada ya jadi Mozilla atau Opera ya kalian cari aja iconnya dan kalian klik disini di iconnya dan kalian ganti dari akses chrome nya atau di akses dari mana ya dari negara mana itu bebas di segimana kalian dan disini ada banyak banget negaranya ada Amerika, ada Inggris, Kanada, Afganistan, Afrika, Albania, Al-Zaire, Andorra, Angola dan banyak banget ya bisa dilihat sendiri mau dicoba satu-satu juga terserah ya dan ini semuanya gratis alias free ya dan disini saya akan menggunakan contoh untuk Belgia saja dan kita akan ini mengubah ya nanti akan kalau misalnya kita ganti negara ke misalnya ke Inggris Raya ya nanti akan mengubah dan nanti akan ganti benderanya dan kita buka setelah kita buka ini nanti akan terbuka ya chrome nya atau browsernya nah disini kita cari website yang terblokir gitu disini saya akan menggunakan contoh website yang sama seperti part 1 yaitu reddit.com ya karena saya juga masih bertanya-tanya kenapa gitu reddit diblokir padahal reddit ini berguna banget untuk kalian yang gamer atau yang suka main game ya kalau misalnya kalian nemuin bug atau glitch dalam gamenya ya biasanya orang-orang di reddit akan membuat trade untuk memperbaiki gamenya gitu dan terbukti saya bisa gitu kan dan saya juga nggak ngerti kenapa reddit diblokir dan sudahlah ini sudah terbukti bisa dibuka ya dan ini bukan hoax juga dan jadi cukup segitu doang tutorialnya jangan lupa untuk like share dan subscribe seperti biasa nama saya Rai dari tutorial bekasiat dan thanks for watching bye bye sub indo by broth3rmax